Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kids, good morning everyone Wow, you look so amazing today Okay, are you ready for the lesson today? Nah, before we start our learning, let's say basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Okay, setelah mengucapkan basmalah Semoga anak-anakku yang soleh dan solehah Semakin diberkahi oleh Allah SWT Dalam proses telabul ilmi Atau mencari ilmunya Di hari ini dan hari-hari selanjutnya Tersemangat ya, walaupun masih belajar di rumah Okay, do you remember what the lesson of yesterday? Ya, betul Yesterday, we was learned about toleransi Bagaimana anak-anakku? Sudah melakukan toleransi di rumahnya masing-masing? Nah, Alhamdulillah You are so amazing kids ever Okay, dan insya Allah for today We want to learning about Budaya tolong-menolong Atau the culture of helping each other Are you ready kids? Disimak baik-baik ya And please prepare your thematic book And then your pencil Allah SWT berfirman Dan tolong-menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong-menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Nah, anak-anakku yang soleh dan soleh Siapa di sini yang gemar menolong sesama? Ayo Baik itu menolong kakak, adik, ataupun orang tuanya Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleh Adalah anak-anak yang selalu gemar menolong siapapun Temannya ketika memerlukan bantuan Kalian selalu sikap untuk menolong Apalagi kalau ayah dan bunda yang minta pertolongan Kita harus bersegera ya anak-anakku Ataupun malah Lebih baiknya kita yang menawarkan pertolongan untuk mereka Anak-anak boleh katakan Ayah, bunda May I help you please? Bolehkah saya membantumu? Pasti ayah dan bundanya akan senang Jika anak-anak melakukan hal itu Oke Now please open your thematic book Page 41 Silahkan anak-anakku baca teks yang ada di sana ya Silahkan baca dengan penuh ketelitian Kalau misalnya perlu bantuan orang tua atau teachersnya Boleh segera hubungi orang tua dan teachersnya Untuk membantu anak-anak dalam membaca teksnya Oke Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai membacanya? Jika sudah selesai Di sana menceritakan Ke teman kita yang bernama Sarah Sarah itu Anaknya selalu ceria Dan Sarah sangat suka untuk menolong Masya Allah Keren banget ya Mudah-mudahan anak-anakku ini bisa terinspirasi Dari cerita Sarah yang barusan ya Nah anak-anakku Barusan kan kita sudah membaca cerita ya Tentang Sarah dan teman-temannya Yang akan menyumbang untuk korban banjir Namun hasil sumbangannya itu Uangnya itu beraneka ragam macamnya Nilainya berbeda-beda Kemudian Siti dan teman-temannya itu Mengelompokkan uang-uangnya anak-anakku Sesuai dengan nilai yang sama Misalnya Misalnya karena di sana tuh ada Banyak sekali ya Uang hasil sumbangannya Jadi Siti tuh mengelompokkan Senilai 500 rupiah 500 rupiah Di sana ada Dua keping koin Senilai 200 Dan satu keping koin Senilai 100 Berjumlah 500 Kemudian sama Siti tuh dipisahkan 500 rupiah 500 rupiah Sehingga ketika menghitungnya Akan lebih mudah Seperti itu Anak-anak boleh praktek di rumah ya Untuk mengelompokkan uang Supaya ketika menjumlahnya Terasa lebih mudah Nah setelah itu Anak-anakku boleh mengerjakan soal Yang ada di page 42 Di sana anak-anak akan memasangkan pecahan uang Yang memiliki nilai yang sama Antara kelompok uang yang ada di kanan Dan yang di kiri Pasangkan Manakah yang memiliki nilai yang sama Alhamdulillah I think enough for today Alhamdulillah Anak-anakku You are so amazing Dalam mengerjakan soal-soal Anak-anak sudah bisa sekarang Untuk mengelompokkan uang ya Berdasarkan nilai yang sama Juga anak-anakku Sudah mengerti apa itu arti Tolong menolong Dan seperti apa contohnya Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha Semakin gemar untuk menolong Siapapun Kapanpun dan dimanapun Selalu yang terdepan Dalam menolong sesama Amin ya rabbal alamin Oke Let's say hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin And see you tomorrow insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton